KESALAHAN KONSTRUKSI Kesalahan konstruksi yang pertama adalah The Tacoma Nervous Bridge atau Jembatan Tacoma yang dibuka pada bulan Juli 1940. Jembatan ini termasuk jenis jembatan gantung dengan gelegar utama sepanjang 2,800 feet sama dengan 854 meter lho. Jembatan Tacoma adalah jembatan terpanjang ketiga di dunia yang pernah ada lho guys dan dikalahkan oleh Jembatan Golden Gate di California dan Jembatan George Washington di New Jersey. Jika dibandingkan dengan kedua jembatan tersebut, konstruksi Jembatan Tacoma Narrows sangat sempit dan sederhana. Kamu tahu Jembatan Tacoma juga dirancang untuk menahan angin 120 mil per jam dengan menelan biaya sebesar 6,4 juta dolar lho? Wow, harga yang cukup fantastis bukan? Tetapi bagaimana keruntuhan itu bisa terjadi ya guys? Desain yang diusulkan dibuat dengan fondasi yang sangat dalam di bawahnya, tetapi itu juga akan membuat biaya membengkak. Akhirnya, desain tersebut dikesampingkan demi menghemat biaya agar lebih murah. Kontraktor yang membuat Jembatan Tacoma saat itu memutuskan untuk meminimalkan pengeluaran dengan membuat jembatan selebar 39 meter untuk mendukung 2 jalur lalu lintas. Meskipun lebih hemat dan murah, pilihan tersebut dengan cepat terbukti bermasalah. Para konstruksi Jembatan terkejut ketika masih dalam proses pembangunan Tacoma sudah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Bahkan ketika para pekerja memasang jalan rayanya, gelagarnya sudah bergoyang hingga para pekerja menjadi mabuk laut. Karena ketidakstabilan ini disebabkan Jembatan Tacoma terlalu langsing. Bahaya banget ya guys. Kemudian, diresmikan pada 1 Juli 1940. Namun, hanya sekitar 4 bulan saja setelah Jembatan itu dibuka untuk umum. Kemudian Jembatan itu runtuh secara spektakuler. Hah? Kok bisa ya guys? Investigasi dilakukan untuk menentukan sebab runtuhnya Jembatan. Banyak teori yang muncul dan banyak faktor yang berkontribusi akhirnya diketahui. Pertama, struktur Jembatan ternyata terlalu fleksibel dan ringkih. Kualitas asfal jalan dan rangka Jembatan juga menjadi sebab Jembatan itu runtuh. Kabel penopang di tengah Jembatan juga membuat badan jalan berliku-liku ketika diterpa angin kencang. Ini sih bahaya banget ya guys. Seharusnya, sebelum dibangun harus dihitung matang-matang untuk konstruksi dan biayanya. Jadi, kalau udah kejadian seperti ini, niat mau meminimalisir biaya malah rugi total. Selanjutnya, ada Hotel Fedora yang berlokasi di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat yang memiliki desain melengkung yang unik. Dibuka pada bulan Desember 2009 dengan total biaya mencapai 8, miliar dolar. Sayangnya, Fedora memiliki cacat desain yang fatal. Dengan bentuk cekungnya secara tidak sengaja, cukup ideal untuk memantulkan sinar matahari secara intens, tetapi fungsi lengkung itu sendiri seperti menyerupai piringan reflektor parabola ya guys. Pada akhirnya permukaan, kaca hotel memusatkan cahaya panas dan memantulkannya ke dalam kolam renang. Suatu saat, beberapa tamu mengeluh karena kulit mereka menghitam ketika berada di kolam renang. Kemudian para insinyur menyadari jika desain melengkung hotel telah memantulkan panas matahari ke arah kolam renang. Selain kulit yang terbakar, beberapa tamu melaporkan tas plastik mereka yang meleleh serta rambut di kepala mereka juga hangus. Kamu pasti menganggap jika jumlah uang yang cukup fantastis itu dibuang sia-sia dikarenakan kesalahan konstruksi saja. Sayang sekali ya. Yang ketiga, ada di Boston, Amerika Serikat ini guys. Menara John Hancock. Gedung ini pernah menjadi bangunan tertinggi di luar kota New York. Dibangun pada tahun 1968 dengan tinggi mencapai 100 lantai loh guys. Gedung ini memenangkan penghargaan dari beberapa komunitas arsitektur dan desain. Seharusnya dibuka pada tahun 1971, tetapi ditunda hingga tahun 1976. Awalnya tampak seperti ide desain baru yang inovatif menggunakan kaca refleksi biru pada fasad bangunannya ternyata memiliki kelemahan tersendiri pada saat itu. Karena pada tahun 1973, sebuah kesalahan pada desain jendela menyebabkan panel-panel jendela seberat 500 pound terlepas dari gedung dan terjun bebas ratusan kaki ke bawah. Sementara itu, tekanan angin saat itu mencapai 45 mil per jam. Polisi kemudian mengevakuasi jalanan sekitar. Kejadian ini dikarenakan oleh pemuayan dan penyusutan panel akhirnya harus mengganti panel-panel jendela sebanyak 10.344 buah dengan harga 5 juta USD. Wow! Ketika renovasi diganti dengan plywood atau semacam multiplex digunakan untuk jendela gedung yang berlubang sehingga saat itu gedung ini dijuluki Istana Plywood. Jika kejatuhan kaca pada saat itu cukup mengerikan juga guys, untung tidak ada korban jiwa pada saat itu ya guys. Yang terakhir ada tragedi Sampung Department Store. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang paling tragis di Korea Selatan, sehingga peristiwa itu dianggap sebagai the largest peacetime disaster in South Korean history. Sampung Department Store yang menjadi ikon kemajuan kota Seoul pada saat itu runtuh dalam waktu 20 detik dengan 1.500 orang berada di dalamnya. Dan kerugian yang timbul akibat peristiwa ini ditaksir mencapai 216 juta dolar. Sampung Department Store dibangun tahun 1987 hingga 1989 dan berlokasi di Seoul, Korea Selatan. Lokasi bangunan adalah tempat pembuangan sampah atau TPA yang dibeli oleh Sampung Group yang kemudian menjadikannya sebagai lahan tempat pembangunan gedung perkantoran. Perubahan dilakukan oleh direktur yaitu Lee Jun. Fungsi bangunan yang semula perkantoran itu dirubah menjadi department store. Beberapa kolom struktur dipotong sekitar 25 persen agar eskalator bisa dipasang. Saat kontraktor utama menolak melakukannya, Lee memecat mereka dan menyewa kontraktor lainnya untuk membangun bangunan tersebut. Dan sejauh ini diduga faktor terbesar terjadinya peristiwa ini dikarenakan adanya praktek korupsi yang terjadi di dalamnya. Kalau sudah begini, kan makin banyak yang dirugikan ya. Terima kasih telah menonton!